Intro Setelah 5 dagari di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menyatakan dukungan untuk pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru bola pembangunan tol Trans Sumatera di Kabupaten tersebut kini berpindah ke Pempros Sumbar Ini disampaikan oleh Wakil Komisaris Utama PT Utama Karya Indonesia Lukman Edy saat berdiskusi dengan masyarakat di Payakumbu Saya sudah dapat laporan soal pernyataan dukungan dari 5 dagari di Kabupaten 50 Kota terkait pembangunan tol Padang Pekanbaru Kini setelah dukungan itu bolanya tentu bergeser ke Pempros Sumbar kata Lukman Edy yang didampingi tokoh muda luak 50 Kota Wahyu di Tamrin dan M. Bayu Tullah Fiski Harus segera disampaikan ke Pempros Sumbar karena ini kewenangan Bapak Gubernur setelah itu tentu Pak Gubernur akan menerbihkan penelok penetapan lokasi kata Lukman Edy Mantan sekjen PKB ini menambahkan jika penelok jalan tol Padang Pekanbaru yang melewati Kabupaten 50 Kota sudah ditetapkan oleh Gubernur Sumbar maka selanjutnya tentu akan masuk kerana teknis dinas PUPR Setelah itu barulah turun Elman Lembaga Manajemen Aset Negara melakukan kajian dilanjutkan dengan turunnya KJPP Kantor Jasa Penilai Publik dan Konsultasi Publik kata Lukman Edy Pada intinya menurut Lukman Edy PT Utama Karya Indonesia sudah siap membiayai pembangunan tol Padang Pekanbaru yang melewati Kabupaten 50 Kota dari sisi kami selalu on-wear tak masalah sudah siap dananya yang mengerjakan untuk wilayah 50 Kota nantinya termasuk JICA Jepan International Corporation Agency terutama untuk pembangunan terowongan Tol Padang Pekanbaru ini sudah sampai di Bang Kinang karena di Sumbar tak juga jalan maka dari Bang Kinang juga dibangun jalan tol ke kawasan Muara Pajar Harusnya pembangunan tol sisi Muara Pajar Kubang ini merupakan bagian dari pembangunan tol Pekanbaru Rengat namun karena Sumbar tak juga jalan maka Muara Pajar Kubang itu masuk dalam bagian pembangunan tol Pekanbaru Pangkalan kata Lukman Hedi Akibat perubahan ini menurut Lukman Hedi tertundalah sekitar 20 km pembangunan tol Pekanbaru Pangkalan dan dipindahkan ke Muara Pajar Kubang dalam arti lain jalan tol Padang Pekanbaru di wilayah Sumbar sepanjang 20 km sudah bergeser ke Provinsi Riau selamat menikmati selamat menikmati do Terima kasih telah menonton!